Salam jumpa dengan saya, Admin Al di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini, saya akan membahas silsilah anak dan cucu Presiden Soeharto. Presiden Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998. Menikah dengan Siti Hartinah pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Memiliki enam orang anak dan lima belas orang cucu, yaitu anak yang pertama Siti Hardianti Hastuti atau Tutut. Lahir tanggal 23 Januari 1949. Pada 29 Januari 1975, Tutut menikah dengan Indra Rukmana, anak dari Edi Kuara yang menjadi pengusaha nasional sejak zaman Orde Lama. Dan memiliki anak, yang pertama, Dandi Nugroho Hendro Marianto. Yang kedua, Dandi Indri Astuti Purnama Sari. Yang ketiga, Dandi Bimo Hendro Utomo. Dan yang keempat, Dandi Sekar Taji Indri Haryanti Rukmana. Anak yang kedua, bernama Sigit Harjo Judanto atau Sigit. Lahir tanggal 1 Mei 1951. Pada tanggal 23 Januari 1972, Sigit menikah dengan Elsha Aneke Ratnawati, yang merupakan anak dari Letnan Kolonel Jufri, perwira polisi militer. Memiliki anak, yang pertama, Ari Harjo Wibowo, Harjo Judanto atau Ari Sigit. Lahir 3 November 1970. Yang kedua, Tretnosari Widowati Harjo Judanto atau Eno Sigit. Lahir 10 April 1974. Anak yang ketiga, Bambang Trihat Mojo. Lahir tanggal 23 Juli 1953. Pada tanggal 24 Oktober 1981, Bambang menikah dengan halimah Agustina Kamil, yang merupakan anak dari Abdullah Kamil, seorang diplomat Indonesia. Halimah Agustina Kamil, lahir tanggal 24 Maret 1961. memiliki anak, yang pertama, Panji Adikumoro. Yang kedua, Bambang Aditya Trihat Manto. Yang ketiga, Gendis Siti Hatmanti. Bambang Trihat Mojo resmi berpisah pada tanggal 16 Februari 2011 dengan halimah Agustina Kamil. Bambang Trihat Manto. Bambang Trihat Mojo menikah siri dengan Agustina Mayang Sari pada tahun 2000, dan menikah sah secara negara pada tahun 2011. Mayang Sari adalah anak hidalang Sugito Purgo Carito dengan Larasatun. Memiliki anak bernama Kirani Siti Hartina Trihat Mojo, lahir tanggal 30 Maret 2005. Anak yang keempat, Siti Hediati Hariyadi atau Titik, lahir tanggal 14 April 1959. Menikah dengan Prabowo Subianto, anak dari Dr. Sumitro Joyohadi Kusumo, pada tanggal 8 Mei 1983. Memiliki anak bernama Prabowo Hedi Prasetyo Joyohadi Kusumo, atau Didit Hedi Prasetyo. Lahir tanggal 22 Maret 1984. Titik dan Prabowo bercerai pada tahun 1998. Anak yang kelima, Putomo Mandala Putra atau Tommy. Lahir tanggal 15 Juli 1962. Menikah tanggal 30 April 1997, dengan Ardhya Prameshiri Rekita Cahyani atau Tata. Dan memiliki anak, yang pertama, Dharma Mangkuluhur. Lahir pada tanggal 8 Agustus 1992. Yang kedua, Radhyana Gayanti Hutamu. Lahir tanggal 20 Juni tahun 2000. Pada September 2006, Tommy dan Tata Cahya bercerai. Tommy Soeharto pun pernah menikah kiri dengan Sandi Harum, dan memiliki anak bernama Marimbi Jodi Putri, atau Putri Modianti. Yang lahir pada tanggal 8 Februari 1998. Tommy Soeharto juga menikah dengan Lani Banjaranti, dan memiliki anak bernama Shalif Putrawan. Yang lahir pada tanggal 4 April 2003. Anak yang keenam, Sipi Hutami Endang Adinengsi atau MAMI. Lahir tanggal 23 Agustus 1964. Menikah pada tahun 1988 dengan seorang insinyur bernama Pratikno Prayitno Sindhi. Dan memiliki anak bernama Wiratama Hadi Ramanto, yang lahir pada tanggal 5 Juli 1990. Tidak diketahui penyebabnya, MAMI dan Pratikno akhirnya bercerai dan memilih hidup masing-masing. Demikianlah. Sil silah-silah anak dan cucu Presiden Soeharto, yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.